Terkuak Penyebab Babe Cabita Meninggal Dunia, Derita Penyakit Langka Anemia Aplastik Komedian Babe Cabita Meninggal Dunia di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 9 April tahun 2024 Kabar duka itu diungkap oleh rekan seprofesinya, Oki Rengga melalui akun Instagram pribadinya Diketahui, Babe Cabita meninggal dunia usia melawan penyakit langka anemia aplastik Penyakit itu sudah diderita almarhum sejak Juni tahun 2023 Kepergian Babe Cabita mengejutkan banyak pihak, namun kini komedian asal medan itu sudah selesai melawan penyakit langka sehari menjelang lebaran 2024 Anemia aplastik adalah gangguan kesehatan berupa anemia atau kurang darah dikarenakan sum-sum tulang tidak mampu memproduksi sel darah baru yang cukup, baik trombosit, leukosit, maupun eritrosit atau ketiganya sekaligus Melansir kompas.com, Babe Cabita bercerita bahwa mulanya ia mengira terserang penyakit demam berdarah atau DBD Namun, saat diperiksa, petugas medis curiga ternyata dirinya mengidap penyakit lain lantara trombositnya yang terus menurun Petugas medis kemudian menyarankan Babe Cabita untuk menjalani prosedur pengambilan sum-sum tulang belakang Akhirnya diambillah itu istilahnya BMP, pengambilan sum-sum tulang belakang, kayak diambil sum-sum aku dari tulang ekor, pakai sedotan gede, diambil sum-sum aku, dibius, kata Babe Cabita Dilansir dari kompas.com, tanggal 1 September tahun 2023 Setelah dilakukan pengambilan sum-sum tulang belakang, diketahui bahwa komika tersebut mengalami penyakit langka, anemia aplastik Menurut Babe Cabita, penyakit tersebut membuat imunnya menyerang darah merah dan darah putih Akibat mengidap penyakit anemia aplastik, Babe Cabita harus melakukan transfusi trombosit Namun, ia sempat mengaku kesulitan mendapatkan trombosit Sebab, persediaan trombosit di Palang Merah Indonesia PMI, Jakarta sama sekali tidak ada Dan yang paling sulit lagi, kantong darah trombosit warna kuning itu enggak ada di mana-mana Udah sampai seluruh Jakarta emang enggak ada, kata dia, dikutip dari kompas.com tanggal 8 September tahun 2023 Dalam kondisi mendesak itu, Babe Cabita sempat menghubungi putra bungsu presiden Jokowi Dodob Jokowi Kaesang Pangap Aku telepon Ari orang kepercayaan Kaesang, yang megang Kaesang Tolong, bisa bilangin enggak, minta tolong, aku butuh darah Imbunya menirukan percakapannya saat itu dengan Ari Dengan bantuan tersebut, Babe Cabita akhirnya mendapat trombosit dalam waktu 6 jam Terima kasih telah menonton!